TES-TES Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID So, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya Dan kemarin saya nggak buat video karena kan hari ini market libur ya Merayakan tahun baru Imblek 2022 Dan buat kamu yang merayakan tahun baru Imblek Selamat hari raya Imblek ya Semoga cuan ya Semoga diberkati istilahnya Nah, sebelum lanjut ke pembahasan disclaimer on dulu Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah analisa saya pribadi secara teknikal Jadi silahkan untuk di analisa ulang kembali Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya Oke, pertama kita bahas IHSG IHSG, Senin kemarin ya terkoreksi tipis 0,22% ditutup Untuk level 6631 Nah, kalau kita lihat dari segi teknikal Index dia fully nutup gapnya sebelumnya disini Dan kalau kita lihat dari segi candle pada hari Senin Index akan ada kemungkinan untuk terkoreksi dulu Nah, koreksinya kira-kira sampai mana sih? Yang pertama itu di sekitar 6.600 Kalau 6.600 tidak mampu nahan indeks Maka dia akan kembali ke sekitaran sini Ke sekitaran 6.540-an ya untuk indeks Jadi ya, buat teman-teman yang pegang-pegang saham penggerak indeks Saham-saham B-Caps Atau yang belum entry saham-saham B-Caps Maka bisa perhatikan saham-saham B-Caps Untuk area entry yang menarik Karena kalau IHSG terkoreksi Maka saham-saham B-Caps juga ada potensi untuk terkoreksi Oke Nah, hari ini saya akan bahas saham-saham B-Caps Yang pertama itu saham B-Caps Nah, B-Caps sendiri Hari Senin kemarin terkoreksi cukup dalam ya 1,93% Ditutup di level 7625 Jadi B-C-A Kalau teman-teman perhatikan Dan area support-nya masih sama ya Di sekitaran 7.600-7.500 Kalau sampai B-C-A ke sana Maka itu akan jadi area bayang potensial Potensinya Menurut saya B-C-A akan membentuk pattern yang namanya Cup and Handle Di sini Cup-nya dan di sini dia akan membuat handle baru Which is level support-nya ada di 7.600 dan 7.500 Jadi B-C-A masih work to buy Walaupun Senin kemarin foren terlihat keluar Tapi dibandingkan dengan info masuk sebelumnya Maka itu belum apa-apa teman-teman ya Jadi B-C-A masih layak Masih work to buy 7.600 dan 7.500 adalah area support yang layak untuk beli Kalau menurut saya pribadi Oke Itu untuk B-C-A Nah Selanjutnya Selanjutnya adalah saham B-B-N-I B-B-N-I Senin kemarin juga terkoreksi Ya Nah ini untuk catnya B-B-N-I Dia Tepat Menyentuh Sorry Menyentuh resistennya di sini Kemudian terkoreksi Di sini adalah resisten High sebelumnya untuk B-B-N-I Dan dia sempat menyenangkan Kemudian terkoreksi Dan koreksinya juga dengan volume yang kecil teman-teman ya Jadi Kalau teman-teman yang belum entry B-B-N-I Maka area entry yang menarik menurut saya ada di sini Di sini ada level support Di sekitaran harga 7.200 sampai 7.250 ya Ini adalah area yang menarik untuk beli B-B-N-I Jadi B-B-N-I ini masih oke Price volume juga masih oke Dan kemungkinan dia untuk break halnya ini cukup besar teman-teman Jadi B-B-N-I masih layak untuk pertah Diperhatikan target saya masih sama Yaitu di area 8.000 sampai 8.250 untuk B-B-N-I ya Jadi B-B-N-I ini masih waktu baik Kita tinggal perhatikan area-area entry yang menarik Oke itu untuk B-B-N-I Kemudian berikutnya ada saham B-N-I 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 sendiri Senin juga terkoreksi ya Terkoreksi dia Open gap up Pagi-pagi Kemudian Sepanjang sesi dia terkoreksi cukup dalam Hampir 3% Hampir 3% dia terkoreksi B-B-N-I ini menurut saya Sorry B-N-I ini juga menurut saya masih menarik Area work to buy-nya ada di sini Di Resisten box ini Atau kita bisa hapus dulu Biar lebih jelas kita pakai support seperti ini Ini adalah area buy yang menarik menurut saya untuk B-B-N-I Di B-N-I di sekitaran 7.300 sampai 7.375 Kalau B-N-I kesini maka itu adalah area entry yang menarik Dimana ada pola cup and handle di saham B-N-I ini yang besar Ini cup-nya Ini handle-nya Dan targetnya lumayan jauh ya Kalau kita tarik dari target ini Target B-N-I lumayan jauh Jadi B-N-I masih menarik Ya masih work to buy Area support ada di 7.300 sampai 7.400 Oke Itu untuk B-N-I Kemudian berikutnya itu ada saham B-B-R-I Daripada ketika saham tadi B-B-R-I ini saham yang gerakannya paling lambat teman-teman Tahun ini Dari teman-teman yang itu B-B-R-I ini sahamnya geraknya paling lambat teman-teman Itu juga pada B-B-R-I dan B-B-C-A Untuk B-B-R-I flow-nya masih belum cukup kuat Kita lihat dari volume-volumenya masih kecil-kecil But ini work to buy ya Work to buy Sekarang sedang berada di area support Jadi area cicil B-B-R-I di harga sekarang sampai 3.900 itu adalah area cicil yang menarik Target pertama itu ini 4.450 untuk B-B-R-I Kalau 4.450 mampu di break nantinya itu target B-B-R-I itu lumayan jauh teman-teman ya 4.800 dan bahkan mungkin breakout dari 4.800 Oke Itu untuk B-B-R-I Jadi B-C-Aps 4.4-nya masih menarik teman-teman Bank-bank gede kita 4.4-nya masih menarik Kemudian berikutnya ada saham Telkom Telkom juga masih menarik Telkom kalau teman-teman ikut buy dari sini Atau masih hold dari harga sini 3.000an ini Telkom masih udah untung gede ya Nah kalau kita lihat dari segi trend ya Trend Telkom ini masih bagus banget teman-teman ya Trendnya masih uptrend Dan dari pada saham-saham B-C-Aps lain ini trend Telkom ini masih yang paling bagus teman-teman ya Dia terus bergerak naik Dan disini kalau teman-teman perhatikan dia ada penan ya Dan target penan ini sebenarnya belum tercapai ya Sedikit lagi tercapai dan Telkom terkoreksi Area support untuk buy Telkom itu ada di harga sekarang sampai sini Ini adalah area support yang work to buy kalau menurut saya ya teman-teman Di harga 4.170 sampai harga sekarang untuk buy Telkom Nah kalau dia offset sedikit karena indeks juga ada kemungkinan turun Maka itu wajar teman-teman wajar Selama dia nggak membuat lower low baru Dan selama dia trendnya masih bagus masih uptrend Maka Telkom ini masih layak to buy ya Telkom akan patah trend jika dia breakdown dari sini Dari harga 4.000 Kalau Telkom breakdown 4.000 Maka Telkom terkonfirmasi Pernah jebol trend Maka itu bisa teman-teman manfaatkan untuk exit Buat teman-teman yang udah buy sebelumnya Jadi Telkom ini masih menarik ya Masih work to buy Masih layak untuk dicicil Nah kalau mau cicil Cicilnya dari harga sekarang sampai harga 4.000 Kalau dia kesini ya Kalau dia kesini maka Sampai 4.000 adalah area cicil yang menarik untuk saham Telkom Nah kalau saya peribadi ya Untuk saham-saham Big cap seperti ini Saya nggak pernah entry sekalian teman-teman Saya pasti entrynya bertahap Karena untuk saham-saham seperti ini Saya biasanya hold lama Sampai 6 bulan sampai setahunan ya Teman-teman Oke Itu untuk Telkom Telkom Kemudian big cap selainnya itu saham Pegas Nah Pegas ini sendiri teman-teman ya Pegas ini sendiri Teknikalnya menurut saya belum menarik ya Belum menarik Kenapa Disini ada resisten cukup dekat Ya Disini ada resisten yang cukup dekat Dan candle Hari silin kemarin juga menurut saya cukup jelek Teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang Tertarik untuk saham Pegas Bisa manfaatkan buy on break card Ketika Pegas ini mampu break dari 1.425 ya Kalau Pegas mampu break 1.425 Maka itu Potensi yang menarik untuk Pegas Tapi di harga sekarang itu nanggung teman-teman Karena resistennya sudah dekat Dan Pegas menurut saya ada potensi Dia membentuk pattern yang namanya Ipata di Heading Solder ya Disini dia sudah membentuk Solder kanan Headingnya sudah terbentuk Headingnya sudah terbentuk Dan Kemungkinan Dia akan naik sedikit Kemudian kepentok di 1.400 Kemudian membentuk Handle baru Kemungkinan akan seperti ini teman-teman Dan kalau Jadi seperti ini Maka Pegas Potensi untuk Naik itu cukup lumayan Ya bisa ke 1.575 sampai 1.600 Tapi untuk saat ini Pegas belum menarik teman-teman Inflow Belum ada inflow yang signifikan ya Kita bisa lihat volume-nya masih kecil-kecil Dan Ya kalau buat Teman-teman yang trading Bisa manfaatkan buy on breakout Ketika Pegas mampu break dari 1.425 Untuk saat ini Better skip dulu Untuk Pegas Tunggu dia Tunggu dia terkonfirmasi Untuk breakout Atau Ketika memang dia Nanti disini kepentok Maka bisa Manfaatkan cicil buy Ketika dia Kembali ke sekitaran 1.360 Sampai 1.350 Oke Oke Sekian untuk Pembahasan kita Hari ini ya Untuk saham-saham Bicap Kemungkinan nanti Saya akan bahas Saham-saham Secondliner lagi Yang menurut saya Layak untuk dibeli Oke Sekian Selamat Hari Selasa